banyak nih guys mat mamam oke, jadi hari ini gue lagi ada di daya namanya ini BSD, dan ini tempatnya di BSD Ruko Gria Niaga dan ini gue dapat rekomendasi katanya disini ada tempat makan atau penjual mie ayam yang enak namanya itu mie ayam paino dan selain enak, mie ayam paino ini terkenal dengan porsinya yang banyak dan harganya murah Rp. 11.000 atau Rp. 12.000 gitu nanti kita tanya aja langsung ke belakang dan kita langsung review mie ayamnya, seenak apa sih dan sebanyak apa sih mie ayamnya bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe, kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen, rekomendasi kuliner enak, unik, menarik, dan kalau kalian juga punya usaha kuliner yang mau gue review langsung aja komen di bawah selengkap-lengkapnya yuk cus yuk bisa bang mau mie ayam bang boleh izin videonya bang? boleh berapa? mau satu per versinya ada berapa bang? Rp. 12.000 Rp. 12.000 boleh satu aja itu pakai basho apa pangsit? pangsit udah dapet tuh? Rp. 12.000? enggak oke, basho nggak ada? kosong? basho ada kalau pakai basho jadi berapa? Rp. 15.000 boleh pakai basho juga deh oke ini buka tiap hari bang? tiap hari enggak ada libur enggak ada libur? serius? enggak enggak capek? enggak, enggak capek hanya juga cari duit hanya juga cari duit dari jam berapa buka bang? dari jam ya jam 9an lah kurang sedikit 9an tutupnya jam? jam 6 ini Pak Ino nya siapa nih? bosnya bang bosnya? enggak dateng ya? oh udah pulang udah pulang pulang garamat mula ah serius? oh ini yang lanjutnya tuh ya bang? istrinya oh istrinya tau gak bang ini buka dari tahun berapa? kurang tau kali ini kurang tau? udah bertahun-tahun lah ya pasti udah lama lah ya udah deh bang langsung aja deh kita cobain ini nih ini dulu gitu sedikit iya 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 oke guys jadi ini minya udah jadi oke guys jadi ini minya udah jadi hahaha ini fosinya banyak ya cukup banyak sih untuk ukuran berapa? 12 ribu ya tuh hmm mantap dan tadi ini gue pake bakso jadi harganya 15 ribu kalo pake pangsit doang 12 ribu tadi seperti yang gue bilang nah ini pangsitnya pangsitnya sepertinya kulit aja sih ya kulit pangsit doang gak pake isian cuman gak tau ntar kita coba tuh kita cobain dulu ya tanpa gue racik sambal ini gue coba originalnya dulu dan ini topping ayam ya belum kasih liat topping ayamnya jenis topping ayamnya itu yang kecap gitu ya oke kita langsung makan banyak nih guys ya walaupun gak brutal-brutal banget sih matmamam ini gue suka banget sama tipe-tipe jenis mie-nya guys ini tipe mie-nya tuh lebih ke pipih-pipih gitu dan teksturnya itu menurut gue kenyal lembut digigitnya tuh enak banget karena emang dimasaknya juga dengan sempurna sih hmm dan ini rasanya rasanya gurih ada cita rasa kaldu ya kaldu dari si topping ayamnya ini wangi dia wangi kaldu sekarang kita racik karena gak mantep kalo gak pake sambel ini sambelannya uh gabi semua ini guys tumpahin aja ya kita tumpahkan hmm kita aduk dan terlalu ya mantep ok pedes banget pedes pedes banget ini topping ayam ini kita rasa topping ayamnya tuh gue pikir bakal manis banget ternyata enggak masih balance antara kita rasa kita rasa manis dengan si burih-burihnya ini balance sih rasanya dan ini dapetnya daging daging semua ya yang gue rasakan sih ini kebanyakan daging tuh adalah lemak dikit-dikit kulit gitu cuman mayoritas-mayoritas jatuhkan untuk gue kebanyakan daging enak enak guys apalagi ini dikasih daun bawangnya banyak ya jadi aroma daun bawangnya tuh menambah selera sekarang kita coba pangsit kulit pangsit tanpa isian enak loh tapi loh ini bumbunya nyerep kesini semua guys karena emang dari tadi dia posisinya di bawah mie-nya jadi kayak nyerep bumbu banget gurih enak walaupun enggak ada isinya tapi enak nah ini untuk basonya basonya garing enak juga berasa dagingnya enak kebanyakan tepung enak lembek juga kita kuyin saja ini rasanya mantra banget mantap terasa dan porsinya menurut gue untuk badan gue banyaknya pas gitu enak yang kebanyakan juga dan enak yang dikit-dikit banget juga jadi makan satu porsi aja udah kenyangnya pas gitu mantra mantap terasa hmm sambelnya walaupun pedas banget tidak rasa gurih dari si bumbu mie-nya enggak ketutupan sih prefer jangan banyak-banyak lah ternyata pohonnya wakit pedasnya mantra guys mantra perasa penghabisahan mantap kalau kalian yang mau nyoba langsung aja ini nemu lagi satu satu penjual mie ayam menurut gue cukup recommended mie ayam Pak Ino ntar alamat dan info doa pada di komen description sekian dulu vlog gue kalau kalian ada rekomendasi kuliner enak tersembunyi dan menarik langsung aja komen di bawah dan bagi kalian yang udah kepulauan virus aka dan udah nyobain mie ayam Pak Ino ini langsung aja postin di IG Fit atau di IG Story kalian menggunakan hashtag virus aka tag instagram anak titik kuliner dan follow juga instagramnya anak titik kuliner dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak pengera langsung aja klik tombol subscribe dan akhir kata jangan lupa makan bye bye abone